Halo selamat datang di channel Cuman Crypto bersama saya Niko Saya akan ngebahas sedikit tentang ekonomi dan juga pastinya tentang Bitcoin Apakah saat ini sudah siap pulis kembali Untuk teman-teman disini tolong di like dan subscribe ya Karena itu gratis dan teman-teman juga gak ketinggalan infonya Dan kalau teman-teman mau dibahas ada banyak coin sekaligus kapan Saya masuk market itu semua saya sharing ada di grup Cuman Crypto ya Yang mau join grup nanti di akhir video jelaskan Kalau gitu langsung aja kita mulai ke analisisnya Pertama kita mulai dari release data the Fed kemarin tentang CPI atau United States Inflation Rate Hasil release data the Fed tentang CPI atau Consumer Price Index Dengan kata lain ini adalah tingkat inovasi itu menurun dari yang tadinya 9,1% menjadi 8,5% Ini berada di bawah dari konsensus atau ekspektasi para pelaku pasar yang memproyeksikan 8,7% Analis dari Trading Economics memproyeksikan inflasi masih di angka 9,1% Dan penyebab market sedang menghijau dari sektor stock market maupun crypto adalah Ekspektasi para pelaku pasar itu benar Apakah hanya sesimpel itu? Jawabannya ya bisa iya Memang ada sedikit perdebatan disini ya Saya akan kasih dua sudut pandang Yang pertama adalah ketika inflasi turun Berarti yang ada di pikiran para pelaku pasar adalah Di next FOMC meeting tentang kenaikan suku bunga The Fed akan lebih melunak Karena beranggapan inflasi sudah bisa terkendali Naiknya suku bunga itu kan dampak dominonya cukup besar ya Yang pertama itu Masyarakat termasuk para pelaku usaha Menjadi enggan untuk meminjam uang Karena bunga pembayarannya itu lebih tinggi Jadi para pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan itu Menunda untuk ekspansi terhadap perusahaan Dan naiknya suku bunga juga membuat nilai suatu mata uang itu naik Karena otomatis itu juga menaikkan suku bunga deposito di perbankan Masyarakat jadi enggan menaruh uangnya di pasar saham Apalagi crypto yang beresiko ya Itu yang membuat pasar saham kalau nilai mata uangnya naik Atau nilai suku bunga naik Pasar saham nilainya jadi turun Jadi saat masyarakat menyimpan uangnya di bank Itu akan membuat ekonomi pun berjalan lebih lambat dari biasanya Jadi saat ekonomi normal biasanya masyarakat itu spending membeli sesuatu Tetapi karena lagi goyah sedikit ekonominya Masyarakat memilih untuk menabung uangnya Apalagi harga makin naik sekarang Itu yang membuat efek domino Ekonomi agak berjalan lambat Ditandai dengan turunnya GDP Atau Gross Domestic Product GDP ini menunjukkan laju ekonomi Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi Suatu negara itu akan menunjukkan nilai GDP yang positif Artinya ekonomi di negara tersebut sedang berjalan Kalau nilainya negatif berarti itu sedang terjadi kemunduran ekonomi Dua kuartal berturut-turut terjadi kemunduran ekonomi disebut resesi Tapi definisi resesi tanda kutip diubah ya oleh mereka-mereka itu Memang tujuannya baik sih Itu nanti saya bahas di lain kesempatan ya Untuk teman-teman member itu udah saya kasih tau duluan Dan angka CPI yang dirilis itu 8,5% Agak kontroversi sedikit Ini bisa jauh dibawah dari konsensus para pelaku pasar Maupun dari trading economics forecast Simpelnya tuh sifat dasar manusia itu gak ingin salah ya Kalau proyeksi para pelaku pasar itu meleset Melesetnya itu dalam arti negatif ya Di sini itu melesetnya dalam arti positif karena Ke arah yang sama hanya lebih baik aja hasilnya Misal ternyata ekspektasi pasar inflasi itu turun Tapi ternyata inflasinya masih naik di atas 9% Itu akan mengakibatkan pasar keuangan berdampak negatif Market bisa aja crash dengan instan Dan itu akan membawa kepanikan di mana-mana Karena masyarakat luas tau ekonomi sebenarnya sedang bermasalah Siapa lagi yang bisa menahan kalau seluruh masyarakat panik terhadap ekonomi The Fed gak mungkin menahan seluruhnya Karena itu akan memaksa mereka untuk mencetak uang lagi Dan akan menyebabkan inflasi yang akan lebih parah lagi Dan data CPI atau inflasi ini perhitungannya emang agak kontroversi Hanya memasukkan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh populasi mayoritas Jika harga yang naik dinamakan inflasi Jika harga yang turun dinamakan deflasi Ini hanya sebatas menghitung barang dan jasa Padahal kan harus melihat data pendukung lainnya Akan lebih baik kan kita melihat cost of living daripada consumer price index Kalau kita lihat data selanjutnya Dari PCE atau Personal Consumption Expenditures Ini tuh artinya spending masyarakat naik atau turun Kalau CPI itu datanya Hanya barang dan jasa Kalau PCE ini merupakan total spendingnya Dari individu-individu di Amerika Serikat Ya bisa memproyeksikan sebagian besar populasi deh ya Dijelaskan disini tuh harga barang naik 10% lebih Harga jasa naik hampir 5% Harga pangan atau makanan naik 11% lebih Dan harga energi Oil, jas, dan lain-lain itu naik Sekitar 43% Tapi kenapa data inflasinya Hanya 8,5% Padahal kan data penting Seperti energi Contohnya harga minyak Yang merepresentasikan transportasi Untuk mengantar barang dan jasa tersebut Kan perlu dipertimbangkan juga Disini data PCE itu naik Data PCE ini bukan data yang populer ya Kebanyakan analis memakai CPI Tapi data ini merupakan data favorit Dari The Fed untuk melihat spending masyarakat Lengkapnya lagi Saya jelaskan di lain kesempatan ya Tapi disini datanya itu naik Artinya spending masyarakat Atau uang yang dikeluarkan masyarakat itu Masih lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya Dari sisi pemerintah Mereka menganggapnya ya ekonomi berjalan Tapi kalau dari sisi masyarakat Kita keluar uang lebih besar itu Karena harga-harga pada naik Nah jadi dua sudut pandang ya Mungkin memang harga suatu barang yang kita beli Itu gak naik Tapi dalam suatu kemasan Mungkin isi dari barang tersebut Menyusut Beberapa nyebutnya shrink inflation Yang artinya Produsen diam-diam Menurunkan jumlah suatu barang Yang mereka jual di pasar Supaya tidak terjadi kenaikan Terhadap barang yang mereka tawarkan Kalau teman-teman paka sebenarnya Itu terjadi kenaikan terhadap Harga produksi di pembuatan barang tersebut loh Tapi produsen gak ingin menaikkan harga Itu kan data gelap ya Dan itu merupakan sebagian kecil dari contoh Terhadap inflasi Sebenarnya The Fed mengeluarkan data 8,5% ini Tujuannya memang cukup bagus sih Untuk kemaslahatan masyarakat banyak Agar tidak panik Karena kalau mereka panik Itu bisa menghancurkan ekonomi Dan membuat keadaan semakin rumit Saya nemu artikel bagus sebelumnya Tentang True inflation rate of US Ini artikel lama Sayangnya udah gak bisa diakses lagi Entah dihapus atau di-block ya Judulnya itu If people knew the actual inflation rate It would crash the economy Saya cari di gambar google Judulnya itu Tapi gak bisa juga dibuka Kemungkinan besar sih isinya menarik ya Release data CPI itu hanya menunjukkan Harga barang dan jasa Tidak mengikut sertakan harga pendukung Seperti gas, oil, dan lain-lain Tapi dibalik semua itu Kalau kita kaitkan lagi ke data konsensus Atau ekspektasi Terhadap masyarakat Itu mungkin saja Saya bilang mungkin saja ya Ada kemungkinan Kalau ekspektasi masyarakat itu benar Atau sesuai ekspektasi mereka Harga akan naik Dan kalau tidak sesuai ekspektasi mereka Harga akan turun Itu didukung Dari kenaikan suku bunga lalu Di tanggal 27 Juli Ekspektasi masyarakat itu Kenaikan suku bunga menjadi 2,5% Dan Papa tercinta kita Jerome Powell Menaikan atau melakukan sesuatu Yang diinginkan ekspektasi para pelaku pasar Yaitu 2,5% juga Dan kita bisa lihat reaksi terhadap market Pada tanggal tersebut Itu terjadi Kenaikan Di sektor saham Maupun di sektor Kripto Jadi saya menyimpulkan Berdasarkan premis-premis yang tadi itu Kemungkinan besar karena Ekspektasi masyarakat benar Untungnya masyarakat banyak Itu gak tahu keadaan ekonomi sebenarnya Bisa dikatakan juga Krisis itu terjadi Hanya di dalam diri kita masing-masing Kalau kita melihat ekonomi Secara positif Tidak krisis ya Ekonomi akan baik-baik saja Kalau kita melihatnya sebagai krisis Ya itu akan terjadi krisis Dengan kata lain Kalau kita melihat sesuatu Dengan positif Ya hasilnya akan positif Dan jika kita melihat Sesuatu secara negatif Ya hasilnya akan negatif Jadi teman-teman harus melihat Segala sesuatu dengan positif ya Sepertinya saya kepanjangan ngobrol Kita langsung masuk ke analisis Kripto aja ya Yang saya tekankan disini adalah Bitcoin Data fundamental Tanda kutip Fundamental Itu cukup bagus Tapi kenapa harganya Gak ngepam keras Ini malah tertahan Simpelnya fundamental itu Gak cukup ya Mereka yang memiliki uang banyak Itu gak hanya Ngelihat Dari fundamental Kalau bukan dari teknikal Kita menentukan Masuk market itu Secara apa Apakah hanya fundamental saja Ini terbukti fundamental Lagi bagus banget loh Kenapa para pelaku pasar Gak ngepam lebih kuat Daripada Yang terjadi Di 27 Juli lalu Event sekarang kan Lebih penting Daripada 27 Juli 27 Juli ini Hanya ekspektasi pasar Kenaikan suhu bunganya sama Tapi kalau event sekarang Adalah Nilai inflasi menurun Yang dapat menentukan Proyeksi suku bunga Kedepan Ini kan lebih penting Daripada Event lalu ya Simpelnya gini loh Teman-teman Mereka yang memiliki Uang banyak Dan mereka yang sangat Kaya itu sangat pintar Kalau gak pintar Gak akan dapetin Uang sebanyak itu ya Mereka ngeliat Keadaan market sekarang Agak beresiko Dan orang-orang kaya itu Ya bisa dibilang Gak bisa dibohongi lah Atau sulit dibohongi Secara teknikal Sekarang itu Momentum indikator Menurun Ini agak beresiko Terjadi profit taking Dan kalau teman-teman Teliti lagi Kita lihat data Di bulan Maret Inflasi itu 8,5% Sama seperti Inflasi sekarang nih Lalu di bulan April Turun Tapi kenapa Marketnya turun juga Dari Maret Ke April Malah makin turun Sampai sekarang Maka dari itu Kita butuh Belajar teknikal Karena data teknikal itu Bagi saya loh ya Dapat menentukan Kapan saya masuk market Dan kapan saya exit market Soalnya kemarin Ada yang komen di youtube public Agak menyayangkan Saya membahas teknikal Dia bilang teknikal itu Untuk trader Bukan investor Karena investor Tahu apa yang dia beli Dan mengaitkan Tentang Lo Keng Hong Serta Warren Buffett Saya sangat setuju Banget Sama yang dia bilang Dan saya sangat Mengapresiasi komen Di youtube saya Tapi saya setujunya Hanya sampai Di bagian ini Karena kalau di belakangnya Dia bilang Kalau dikit-dikit teknikal Orang itu gak tau Apa yang dia beli Sama aja Kayak beli kucing dalam karung Dikit-dikit takut kecolongan Menurut saya sih Ada baiknya Kita belajar teknikal juga Karena dari teknikal itu Kita dapat info Yang cukup penting Yang gak banyak orang tahu Dan bagi saya Untuk menentukan Price to value Yang bagus Itu dibutuhkan Data penuh hukum Seperti teknikal analysis Di mana potensial drop Tertahan Dan sampai mana Potensial naiknya Itu terhenti Kalau dia bilang Tentang Warren Buffett Dan Lokeng Hong Itu kedua investor Yang saya sangat Kagumi Rule-nya Warren Buffett Itu ada dua Yang pertama itu Never lose money Dan yang kedua Don't forget Rule number one Tapi baru kemarin aja Warren Buffett Ada loss Sekitar 600 triliun Ya mungkin dia akan bilang You only lose When you sell the stock Atau Kita akan rugi Kalau kita baru Ngejual stoknya Kita semua tuh Pernah ngerasain rugi ya Termasuk Lokeng Hong juga Pernah rugi puluhan miliar Bahkan pernah loss juga Hingga 85% Itu uangnya hilang Dari sisa 15% Bangkit Jadi untung Puluhan triliun Sampai sekarang ya Dan saya yakin banget Kedua orang hebat itu Gak hanya belajar dari fundamental Karena saya pun juga Pernah berada di fase itu Dan baiknya lagi Bedakan fundamental serta news ya Itu dua entitas yang sangat berbeda loh ya Untuk news itu Saya pernah sharing Sebenarnya itu apa Teman-teman bisa cari aja judulnya ini ya Di video ini dijelaskan Perbedaan news dan fundamental Dan news itu sebenarnya apa Untuk teman-teman yang bertu Udah tau paham banget Perbedaan news dan fundamental Serta tau pentingnya Technical analysis Itu pernah saya jelasin Di tanggal 28 Maret Yang bisa akses itu Cuma member cuan crypto ya Yang mau gabung member Nanti dijelaskan Dan untuk Technical bitcoin Sekarang ini agak Beresiko untuk Terjadi aksi profit taking Momentum indikator ini menurun Tapi harganya naik Ini biasa disebut Dengan divergence Ucuknya makin naik Tapi momentumnya Makin lama Makin turun Artinya ada perlemahan Terhadap Segi bayar Dan divergence yang terbentuk ini Adalah bearish divergence Disini juga bitcoin sebelumnya Membuat pattern Ascending triangle Yang notabene Kebanyakan pattern tersebut Merupakan pattern bullish Tapi kalau ternyata Tertahan disini lagi Di trendline resistance Sekaligus ada Bearish divergence Ini bisa menjadi Pattern rising wedge Yang notabene Kebanyakan probability nya itu Untuk drop Dari timeframe 4 jam Momentum buyer itu harus Break out dengan kuat Atau ada daya beli yang cukup kuat Untuk Menginvalidasi Divergence yang terbentuk ini Disini juga kita Melihat dari struktur market Di kisaran 25 ribu Itu ada resistance Divergence ini merupakan Indikator lagging Atau indikator yang terlambat Memang bisa terjadi One last push Dan sekarang ini agak beresiko Marketnya turun Bisa dibilang Kisaran 24 700 sampai 25 ribu Itu merupakan hambatan Terakhirnya bitcoin Karena lewat dari harga tersebut Akan sangat mudah banget Untuk bitcoin melanjutkan Kenaikannya Langsung ke 28 500 Atau 29 ribu ini Gak pake lama Bisa dibilang ini tuh Area Minim hambatan Seperti jalan tol ya Sekarang kita ngeliat Real time nih Lagi Terkena efek dari Profit taking Harganya drop nih Ke 24 300an lagi Untuk teman-teman Yang mau masuk market Karena ngeliat Fundamentalnya bagus Alangkah baiknya tuh Kita Menunggu bitcoin Balik ke tempat Value yang ideal Secara teknikal Disini kita ngeliat Yang terdekat Harga idealnya itu Di 23 500an Secara struktur market Terdapat support cukup kuat Yang sebelumnya menjadi 200 weekly moving average bitcoin Itu ada di 22 600 sampai 22 700an Dan yang paling ideal Untuk investor Kalau bitcoin Dan support paling penting Ini buat investor 2 tahun ya Kita kapan Menentukan Harus Meminimalisasi resiko Karena kalau Breakdown lagi Di bawah 21 500an Itu dampaknya Akan cukup parah Terhadap bitcoin Sekaligus Keseluruhan crypto market Kalau teman-teman Mau invest 5 tahun 10 tahun Ya gak masalah Tapi kalau untuk Pribadi saya sendiri Ya agak bermasalah Karena saya gak Dapat harga yang Lebih bagus Lebih baik Saya tunggu lagi Di bawahnya Karena breakdown dari Level ini tuh Cukup krusial Kita mungkin bisa Dapat harga lebih bagus lagi Atau Diskon Kalau ternyata Harga ini Di breakdown Saya pun juga Sebagai investor Begitu pula Trader Untungnya Sampai saat ini Saya cukup Menguasai Segi Teknikal Maupun Fundamental Saya juga belajar Tentang makro ekonomi Saya pun masih belajar Sampai sekarang Tentang teknikal Maupun fundamental Untuk mendukung Kelancaran Saya trading Maupun investing Dan bagi teman-teman Disini yang mau belajar Lebih intense Itu bisa masuk Ke grup barang kita Kalau teman-teman Suka sama konten ini Dijamin Teman-teman Akan jauh lebih suka Kalau ada di grup Saya juga sharing Banyak coin Sekaligus Saya sharing Kapan saya masuk market Berikut pula Dijelaskan Kenapa alasannya Serta resiko Berbanding rewardnya itu Bagaimana Untuk teman-teman yang berminat Bisa tonton Clip video berikut ini Saya tunggu di grup ya Saya mau kasih tau juga Cuan crypto ini ada grup telegram Dan juga udah cukup banyak juga Aktif membernya Keuntungan yang didapat Yaitu Teman-teman sekalian Waktunya efesien Gak pusing buat analisa chart Apalagi yang belum ngerti Yang kedua Update terdepan Karena saya lebih sering update Dan aktif di grup tersebut ya Yang ketiga Teman-teman sekalian Dikasih tau Kapan waktu terbaik Untuk beli coin Dan itu biasanya Barengan Saat saya juga beli coin Yang keempat Ada diskusi grup chat Buat ngobrol Sesama member Saling kenal Dan tanya jawab Dan yang terakhir Teman-teman bisa request coin Untuk dianalisa Ini grupnya gak gratis ya teman-teman Tapi tenang Harganya murah kok Yaitu 199.000 rupiah Eits tapi tunggu dulu Karena diskon Buat teman-teman sekalian Jadi 99.000 doang Atau kalau dihitung Itu sama aja kayak 3.300 rupiah per hari Ini biaya per bulan ya teman-teman 3.300 tuh murah banget ya Harganya sama kayak parkir Di pinggir jalan Tapi kalian bisa dapet manfaat Yang cukup banyak Dari grup ini Ini harga promo ya teman-teman Cuma buat 100 bendaftar pertama So jangan sampai ketinggalan ya Karena tinggal sedikit banget Slotnya Teman-teman bisa ngeliat Teman-teman bisa ngeliat sendiri Ada 92 member aktif Dan saya kebanyakan Lebih aktif di grup ini Dan juga setiap ada peluang Saya selalu kasih tau Ke grup ini Kapan untuk entry-nya Bisa liat disini Ada 3 video Yang di-unlisted Dari youtube Karena ini khusus Untuk member Dari grup tersebut Kalau kalian berminat Saya akan kasih Link telegram Di kolom deskripsi Kalian tinggal chat Saya berminat gabung Ditunggu di grup ya Capek kan Beli pas lagi tinggi Jual pas lagi rendah Ayo Buruan gabung grup ya Saya pamit dulu Salam Cuan kripto Cuan terus